Dibongkar Atta Halilintar Aliyah sampai usir Torik dari rumah Husayu Capin selamat ke Fuji Utami alias Fuji yang lagi berulang tahun. Pertengkaran Torik dan Aliyah disaksikan langsung oleh Atta Halilintar yang lagi live tersebut. Seperti yang kita ketahui viral rekaman pertengkaran Aliyah Masaib dan Tharik Halilintar. Bahkan Adi Ipar Atta Halilintar menuntut permintaan maaf sang suami. Momen pertengkaran itu terjadi kala Atta Halilintar sedang live TikTok. Dalam video itu, awalnya Atta Halilintar melakukan siaran langsung sambil membacakan komentar. Saat asyik live, terdengar suara mirip Aliyah Masaib dan Tharik Halilintar. Keduanya terekam seperti orang yang sedang bertengkar. Kamu bayangin kata suara yang mirip Aliyah Masaib itu. Lantas, pria yang suara mirip Tharik menjawabnya. Gak usah mikir kemana-mana, sayang, ucapnya. Lantas, Atta Halilintar meminta Aliyah dan Tharik mengecilkan volume suara mereka. Gs, kecilin dikit suaranya, ujar Atta Halilintar sambil menengok. Rupanya, Aliyah dan Tharik malah tak berhenti berdebat. Terus aku harus gimana? Tanya Tharik Halilintar. Aliyah lantas meminta agar Tharik minta maaf. Ya menurut aku, kamu harus minta maaf, ya ujar Aliyah. Minta maaf buat hal kayak gini. Tanya Tharik lagi. Ia minta maaf, ya ujar Aliyah. Sayangnya, tak jelas apa maksud dari pembicaraan mereka itu. Namun, imbas kondisi itu, suami Aurel Hermansyah memilih menyudahi live TikToknya. Melihat momen ini, sejumlah warganet malah bingung. Bahkan, ada yang menduga jika itu hanya konten. Selain itu pasangan selebriti Aliyah Masaid dan Tharik Halilintar akhirnya memberi klarifikasi soal pertengkaran mereka yang bocor di siaran langsung Atta Halilintar tempoh hari. Saat itu, anak perempuan Reza Artamevia ini meminta suaminya untuk meminta maaf karena suatu hal. Namun, Tharik Halilintar tidak mau karena merasa tidak bersalah. Bocornya perdebatan mereka memicu beragam reaksi dari publik. Beberapa menduga insiden tersebut hanya sebuah trik marketing belaka. Tetapi ada pula yang yakin rumah tangga mereka sedang bermasalah. Dalam klarifikasi mereka, Aliyah Masaid dan Tharik Halilintar mulanya meminta maaf atas kegaduhan yang sudah mereka buat di dunia maya. Aku disini sama istriku mau minta maaf atas kegaduhan atau berita yang akhir-akhir ini lagi ramai. Itu tur anak geni Faruk itu. Tharik Halilintar pun berterima kasih kepada sang kakak karena disebut sudah mengerti kondisi mereka. Tangyu banget buat Bang Atta sudah mengerti dan juga selalu support adik-adiknya disini. Sambungnya, dikutip dari unggahan Instagram Tharik Halilintar pada Kamis, 7 November 2024. Namun pada akhir klarifikasi mereka, rupanya kecurigaan publik benar. Gimik keributan di live Atta Halilintar sekaligus video klarifikasi ini dibuat untuk mempromosikan sebuah marketplace. Warganet yang menonton video ini pun mengaku sudah mengetahui arah gimmick mereka. Gak ada ricuh perasaan. Tapi rasanya emang disengaja. Ternyata bener kan S3 Marketing, ejek seorang warganet. Dari awal gua udah nebak, ternyata.